Halo guys, balik lagi sama gue di Kelvin Gaming Kali ini kita akan membahas guide untuk Hero Angela Angela adalah salah satu hero support Yang menurut gue ini cukup overpower Karena kenapa? Karena skill-skillnya ini yang bener-bener bisa ngebantu temen Dan bisa buat musuh jengkel nih guys ya Dari mulai skill pertama yang bisa nge-slowin musuh Nge-heal darah sendiri Bahkan nge-heal darah temen ya Dan yang bener-bener keren banget adalah skill ultimate-nya Yang ketika kita pake itu kita bisa pilih Hero temen mana yang mau kita masukin Dan kita bantu untuk lindungi nih guys ya Untuk lebih jelasnya kita bahas semuanya Satu-satunya ya guys ya Let's go! Untuk verse item ya Belilah 2 magic necklace terlebih dahulu Yang berguna nanti untuk mana regen kalian ya Menurut gue gear ini adalah gear yang paling cocok Untuk hero angel lah ya Dari mulai sepatu assist ya Jadi setiap kalian mendapatkan assist Kalian akan mendapatkan gold dengan sepatu ini Sedangkan item yang lain berguna Untuk sebagai cooldown reduction Movement speed Dan juga buff untuk teman kalian sendiri Untuk spellnya kalian bisa pake spell flicker nih guys ya Untuk emblemnya pun gue lebih menyarankan kalian untuk menggunakan custom mage emblem Jadi biarpun ini hero support Nantinya bakalan tetep punya damage nih guys Untuk skill ordernya Upgrade lah skill 1 terlebih dahulu ya Karena skill 1 ini berguna untuk nge-heal, nge-slowin musuh ya Kalau gak ada pilihan lain kalian upgrade baru skill 2 Jika ada pilihan untuk upgrade skill 1, skill 2, atau skill 3 baru kalian upgrade skill 3 nih guys Jadi setiap ada pilihan upgrade skill 1 atau skill 2 kalian upgrade dulu skill 1 nya Tapi kalau ada pilihan untuk upgrade ke 3 skill nya Kalian upgrade dulu skill 3 nya Nah sekarang kita masuk ke skill nya nih Yang pertama gue bahas adalah skill pasifnya Jadi skill pasifnya Angela itu Setiap kali Angela pake skill Movement speednya itu akan naik sebanyak 15% Selama 4 detik Up to 30% ya Jadi bisa sampe ke 30% Nah pasifnya ini juga bisa berlaku Ke teman yang lagi dimasukin nih sama si Angela Nah jadi setiap Angela pake skillnya Itu bakalan naikin movement speednya dia Ataupun temannya yang lagi dimasukin sama dia Jadi keren banget kan guys Nah untuk skill 1 nya Angela ini Skill 1 nya menurut gue keren banget Karena kenapa? Karena skill 1 nya ini selain bisa untuk ngeslowing musuh Setiap Angela yang gue gunain skill 1 nya Ini juga akan mengembalikan darahnya Angela Jadi ibaratnya setiap Angela pake skill 1 Itu ngeheal dirinya Angela sendiri guys Ataupun ketika Angela sedang menggunakan ulti Yaitu masuk ke tubuh temannya Efek healing dari skill 1 ini juga akan mengepek kepada temannya guys Dan juga skill 1 ini bisa ditumpuk sampe 5 kali charge time Jadi kalo kalian liat ini skill 1 nya bisa dikumpulin dulu sampe maksimal itu adalah 5 kali guys Setelah itu kalian bisa deh gunain itu terus-terusan dengan kudon yang sangat sebentar Nah untuk skill 2 nya Jadi si Angela ini menemparkan benang-benang tipis nih ke musuhnya guys Jadi jika musuhnya ini masih terkena benangnya si Angela selama 3 detik maka musuhnya akan terkena stun Hitungan damage nya pun terkenanya 2 kali nih guys Jika sampe musuhnya terkena stun Jadi yang pertama ketika Angela mengeluarkan skill nya Dan jika puppet string nya ini bertahan selama 3 detik di badan musuhnya Maka musuhnya akan terkena stun plus terkena tambahan damage lagi nih guys Nah untuk skill ultimate nya ini adalah skill Angela yang paling keren banget guys Karena kenapa? Karena Angela bisa memberikan upshot kepada tubuh temannya yang dimasukin guys Dan ini bertahan selama 6 detik Nah untuk Angel nya sendiri pun bisa bertahan di tubuh temannya itu selama 12 detik Nah tiap skill-skill yang dimiliki oleh Angela akan tetap efek kepada temannya guys Yang lebih kerennya lagi nih guys Setiap Angela menggunakan skill Saat dia berada di tubuh temannya Itu gak bakal pake mana nih guys Wah pokoknya keren banget deh Udah ngasih upshot ke temen Bisa nge-heal temen pake skill satunya Ditambah lagi temen juga bakal dapet efek dari skill pasifnya Angela Yaitu movement speed yang naik guys Ketika Angela menggunakan skillnya Nah sekarang kita masuk ke gameplaynya ya Jadi di awal gameplaynya itu kita ambil skill 1 dulu Dan kita beli 2 mana regen guys Jadi untuk menghemat mananya si Angela ini Line yang cocok untuk Angela ini adalah land turtle ya guys ya Dimana orang biasa pake formasi 3-1-1 ataupun 2-1-2 Nah intinya Angela ini bukan hero solo guys Jadi gak masalah Angela di land manapun asalkan dia bukan di land solo ya Intinya dari pake hero Angela ini adalah kita bisa jaga jarak Kita bisa pake skill-skill kita dengan skill 1 dan skill 2-nya Agar musuh bisa terkena efek slow dan juga stun dari Angela nih guys Kalau bisa ya untuk skill 1-nya ini kita agak simpan-simpan dulu guys Untuk kita dipake saat war ya Jadi sebelum war dimulai Kalau bisa kita udah punya skill 1-nya ini 3-4 atau lebih bagus Kalau misalnya kita punya full nih ada 5 Nah jangan lupa juga ingat skill 1-nya Angela ini juga bisa nge-heal dirinya Walaupun kita gak nge-heal siapa-siapa ya guys ya Dan yang paling penting ketika Angela udah punya ulti Yang paling sering harus kita lihat adalah Merk dan darah teman-teman kita nih guys Jadi kita harus bener-bener aware dimana teman kita kayak butuh bantuan ya Teman kita dimana teman kita lagi war Nah untuk hero yang kita masukin sendiri sini kita bisa pilih guys Paling enak sih kita menggunakan skill ulti kita di hero-hero assassin Atau hero-hero fighter guys Sebenernya kita pake di tank juga gak masalah Yang penting intinya sesuai kebutuhan kita aja nih guys Nah kalau dalam keadaan seperti ini Teman kita sudah mati Nah kita jangan paksain nih guys Karena kalau untuk 1-1 pake yang 2 itu agak berat Nah jadi kalau ada yang kayak gini kita bisa recall dulu nih guys Isi darah Nah kan kita punya ulti Kita bisa pilih nih kita mau pake ke yang mana ya Yang kira-kira membutuhkan bantuan kita nih Memang kalau kayak gini sih agak ribet-ribet juga milihnya ya Bener-bener kita harus milih yang tepat Karena kalau misalnya kita salah pilih Ya teman kita gak sinkron sama kita ya Kita udah masuk ke dia tapi dia nya malah pergi Kabur Itu bakalan jadi sayang banget guys Ultinya kebuangan Karena cooldown ultinya ini cukup terbilang lama ya Sekitar hampir 1 menit Untuk spell flicker yang jelas sendiri pun bisa dipake Untuk mengejar musuh ataupun kabur guys Jadi karena skill 2 nya ini berupa taruh Dan kalau misalnya jaraknya terlalu jauh dengan musuh Nah kita bisa menggunakan flicker kita untuk mendekati musuh nih Agar musuhnya nanti terkena stun Ataupun bisa kita gunakan untuk lari Itulah gunanya kita menggunakan spell flicker guys Jadi dimanapun kita berada Intinya kita gak boleh sendirian nih guys ya Kita harus minimal berdua lah ya Berdua atau bertiga sama teman kita Nah kita juga harus bisa banget jaga jarak Agar kita tetep bisa melancarkan skill 1 Untuk slowin musuh dulu Dan skill 2 untuk stun musuh tanpa kita bisa terkena damage guys Nah kayak gini guys Selagi wasper kita jangan sampe salah pilih masukin hero nih guys Kita masukin hero-hero berdamage Seperti jadinya disini gue masukinnya si gosen guys Selain skill yang gue keluarin di dalam tubuh gosen itu bisa menambah speednya gosen juga Itu juga bisa meng-kill darahnya gosen yang tadi guys ya Dengan skill 1 yang gue keluarin ketika gue atli dalam tubuhnya si gosen Nah jadi kalo kalian pake hero indera ini Intinya kalian bener-bener harus liat map ya Kalian harus support temen-temen kalian yang kira-kira membutuhkan baguan kalian nih guys ya Nah kalo kita liat disini si ruby kan lagi digeng nih Nah buru-buru deh kita langsung masuk badan ke temen kita Untuk membantu temen kita nih Nah liat kan keadaan berbalik guys Yang tadinya musuh mau gel gengsi ruby malah jadi musuh yang mati nih Tapi kalian musuh tepat ya sih ya Kalo kalian menggunakan skill ultimate kalian ketika dalam keadaan war seperti ini Ya kalo bisa kalian agak jaga jarak lah ya Karena setiap kalian menggunakan skill ulti itu agak membutuhkan casting time beberapa detik ya Jadi kalian gak bakal langsung masuk ke badannya Jadi kalian tetep bisa di-hit dulu nih guys sama musuhnya Kalo kalian berada di dekat musuh Jangan sampe belum keluar dimasukin Eh tau-tau kalian udah mati dulu wah di-hit musuhnya ya Jadi guys kesimpulannya Untuk tips menggunakan hero angelnya ini wah Adalah kalian bener-bener harus pekat terhadap map dan darah temen kalian guys Dimana temen kalian lagi berperang Dimana temen kalian darahnya sedikit Nah dan timing kalian menggunakan ultimate itu juga harus par Jangan asal menggunakan ultimate itu di tengah-tengah war Dan keadaan kalian lagi diserang musuh nih guys Karena itu bakalan bikin kalian mati terlebih dahulu ya Sebelum kalian selesai menggunakan ultinya Dan masuk ke badan temen kalian Semoga tutorial angelnya kali ini berguna buat kalian yang mau jadi hero support nih guys Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe Buruan kalian langsung subscribe ke channel kevngaming Dan jangan lupa buat turn on notification ya guys ya Jadi gak ketinggalan ketika gue buat video-video barunya Sekian dulu video dari gue kali ini See you on the next video Bye-bye Bye Terima kasih telah menonton!